Eh Cici May, aku kan baru pulang dari Jakarta ya, aku lihat itu di Jakarta lagi ngetrend orang jual es kopi susu gula aren. Nah, kayaknya kita harus cepat-cepat masuk ke bangsa ini. Waduh Kawi, kita cuma main di kopi spesialty, kita ini Z-Grader loh. Masa Z-Grader jual kopi susu aren? Malulah. Tapi ini lagi ngetrend, aku lihat sih ini masih di Jakarta, nah sebentar lagi akan masuk ke Medan. Kita pemain kopi spesialty loh Kawi, untuk apa kita capek-capek ambil kelas Z-Grader hingga ke Amerika pulangnya jual es kopi susu? Itu mah menuna standar. Z-Grader itu kekuatan kita, jangan jadi batasan kita loh. Nah, jangan gara-gara kita punya Z-Grader, opsi kita jualan kopi itu jadi terbatas, itu salah loh. Salahnya di mana? Kita punya Z-Grader, itu artinya kita punya kemampuannya lebih, untuk tau kopi yang lebih baik seperti apa gitu loh. Tetapi kita juga pebisnis kopi, kita harus melihat peluang. Kita tidak boleh cuma menjual kopi yang kita suka. Yang paling penting itu adalah kita menjual kopi yang pelanggan suka gitu loh. Karena mereka yang membeli, mereka yang kasih kita makan. Kasih saya makan, kasih Cici Mei makan, kasih supply-supply yang kita makan, anak-anak kita makan gitu loh. Dan by the way ya Cici Mei ya, kopi yang skornya 80 ke atas itu udah kopi spesialty loh Cici Mei. Jadi nanti es kopi susu kita, kita pakai kopi yang skornya 80 ke atas aja. Sip ya Cici Mei ya. Eh tunggu dulu. Mau minum apa Cici Mei? Es kopi susu satu. Eh? Eh? Eh?